Hai ke teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi tahun dalam channel energi terbarukan baik teman kali ini saya akan mengobrol ya untuk PLTS on grid sayang saya ada ada masalah di teman-teman yang ini masih normal lampu indikator warna hijau yang masih running ya berarti ini menandakan aktif untuk kita inverternya ada tulisannya nih kan sini stop untuk yang kedua teman-teman ini adalah yang atas ya temennya yang disini yang sama-sama seribuat cuma lampu indikator walaunya nyala stop ya ini warna merah yang satu warna hijau ini merah berarti menandakan kita interter ini stop atau tidak running saya akan mencoba untuk mematikan dan menyalakan kembali reaksinya gimana teman-teman saya matikan ada suara kipas menyala ya temennya cuma ininya tidak running jadi kipas itu masih aktif cuma tidak memproduksi listrik sebuahnya akan kembali dan tetap warna merah tetap menyala mungkin nanti akan saya cek ini ya kalau ada waktu yang tepat untuk mengecek ada masalah apa di dalam kita interter tadi ini tadi dipaham nyala ya temennya untuk lebih hamannya karena ini tidak berusaha akan saya matikan saja biar lebih lanjut masih produksi sekitar 07 ampere ya tarumnya untuk buatnya itu dapat 173 Watt ini sepertinya kesenggel temen tidak menyala benar-benar tidak menyala untuk keletasannya ini baik temen mungkin ada temen-temen yang bisa memberi solusi untuk di sini ya lampunya warna melah-melah menyala ini ada solusi tulis di kolom komentar ya temennya ini langsung mati ya pampu ujiannya kita matikan saja temen terima kasih udah nonton video kami dari awal sampai akhir sudah berkunjung sampai jumpa pada video berikutnya salam energi terbarukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh